Ada diskon up to 2,5% kalau kalian top up di epictopup.id dan menggunakan kode voucher suhu game guys ya Jadi kalian bisa top up disini karena gamenya udah lengkap juga dan banyak gamer-gamer yang juga udah top up disini guys ya Jadi kalian langsung top up aja di epictopup.id Oke, kembali lagi bersama saya disini di game The Ragnarok guys ya Jadi ini CBT hari ke-6 dan saya udah level 60 guys CBT kurang 1,5 hari lagi Jadi besok itu masih ada hari ke-7 dan tanggal 17-nya itu cuma setengah hari doang sampai jam 12 siang guys ya Nah disini saya mau review aja buat gamenya saya udah main sampai level 60 Sebenernya target saya juga sampai level 60 Karena kalau kita udah level 60 itu nanti bakal dapet something ya waktu OBT-nya rilis nanti guys gitu Memang ada quest-nya atau ada event-nya gitu guys ya Kalau kalian akan mengejar misalkan kalian gak sempat main ya kalian baru mulai sekarang itu mungkin kalian bakal susah banget ke-60 ya Satu setengah hari atau dua hari kayaknya bakal gak mungkin deh ke-60 Jadi kalian bisa kejar target yang gampang aja yaitu level 45 guys ya Jadi level 45 baru ada target lagi itu level 60 Event-nya itu kemarin saya udah sempat bahas ya kalian cek aja di konten saya yang kemarin guys ya Udah saya sempat bahas kalau kalian level 45 dan level 60 kalian bakal dapet something ya Jadi begitu Nah disini saya mau review seberapa pay to win dan saya mau ngetok guys ya Saya mau refine gitu Saya punya banyak sekali resource to batu ya buat refine jadi disini saatnya kita ketok dan seberapa pay to win yang game ini guys ya Tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video saya ke depannya guys ya Entah itu game Dragnarok atau game yang saya bakal mainin juga ke depannya Jadi kalian jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan guys ya Disini saya udah level 60 itu mungkin sekitar 4 harian ya Kemarin tuh saya sempat gak daily 1 hari Habis itu saya sempat gak nge-quest-quest juga itu juga 1 hari kalau gak salah ya Cuman sisanya itu saya AFK 24 jam ya meskipun ada DC-DC nya juga ada mati-matinya juga Saya itu AFK 24 jam di cloud gitu guys Jadi kalau kalian misalkan mau maksimal main game ini besok gamenya rilis Kalian sisihin uang jajan kalian buat beli cloud guys ya Entah itu Redfinger, LD, Cloud atau UG Phone ya itu cari aja yang lebih murah lah gitu Jadi kalian bisa manfaatin daripada kalian top up guys ya gitu Ya top up juga perlu sih kayak 15 ribu doang buat ambil ini Nah ini 15 ribu doang ya gitu ambil ini penting sekali guys ya Apalagi di third day juga kita dapet Dark Spirit Hammer ya Buat buka gear card slot Nah itu kan kepake banget guys gitu Nah lalu juga buat naikin VIP 1 ya Soalnya kan kita top up itu dapet VIP 1 Nah itu penting banget guys Nah tapi sisanya kalian bisa beli cloud deh Itu sayang banget kalau kalian misalkan top up 100 ribu Misalkan ya 100 ribu ke game itu Kayak nggak signifikan gimana dapetnya daripada kalian beli cloud 30 hari Itu saya yakin lebih signifikan ya Yang kalian dapetin gitu Nah disini kita coba langsung cek aja buat refine nya guys ya Equipment nah disini ada refine By the way sebelum itu kita dismantle dulu deh Nah kita bisa dismantle dulu Nah buat bahan-bahan refine nya dapet dari mana sih bang Bahan-bahan refine nya itu dapet dari kita hunting, grinding Itu kan kita dapet equipment Nah equipment ini guys kalau kita dismantle ya Entah yang kuning juga Itu kalian bakal dapetin nah kayak gini Kayak gini guys ya Nah ini resource-resource buat refine ya Elunio, Meridicon, sama yang Enrich Nah kita langsung dismantle aja Sama dapet Zeni ya Zeni itu penting banget Nah ini buat equipment yang merah Kalian bisa jual di exchange ya Atau di market Atau kalian juga bisa dismantle Cuman di dismantle disini ya Kalian bisa cek disini ya Nah mythic token buat apa? Mythic token ini Nanti kita bisa redeem equipment ya Di dungeon shop gitu Sama aja sih Cuman equipmentnya bisa milih disitu ya Jadi terserah kalian Kalian bisa dismantle Atau kalian bisa pake aja gitu Nah jadi disini Kita coba dismantle aja semua Nah jadi buat menu refine Nah refine nya itu 2 ke 3 itu baru pake ini guys ya Nah 2 ke 3 udah mulai pake Batu yang Enrich Habis gitu 3 ke 4 Makin banyak butuhnya ya Nah disini 6 Kita perlu 15 ya gitu Kalau 5 kita perlu 10 biji Nah semua item-item ini guys Kalau kalian misalkan Gak bisa grinding Atau kalian buru-buru Kalian bisa beli sebenernya ya Belinya itu di shop Kalian jangan kaget Kalau nanti di OBT nya Ada sultan yang udah plus 10 Atau plus 15 Karena ya item-item ini Itu gak ada limitnya Kalian bisa beli Ya kalau sultan mau beli 99,99 ya bisa aja gitu ya Jadi kalian gak usah kaget Besok di hari pertama Udah ada sultan yang Gila banget kayak gitu Tapi disini Kalian sih buat F2P ya Seperti yang saya bilang tadi Batu-batu kayak gini tuh Gak perlu beli guys Karena kalian tinggal hunting aja Nah yang perlu beli itu Yang kita gak bisa dapet dari hunting Itu sih Bless Orr nya Nah Bless Orr ini ya Ini item yang nentuin banget Buat kalian Yang ngebedain ya Mana sultan mana F2P guys ya Soalnya itu susah banget Nah itu buat apa Buat refine dari 6 ke 7 dan seterusnya guys ya Sampai 10 dan seterusnya Karena disini Kalau 1 sampai 5 Itu gak perlu protection ya Jadi ini protection guys Gitu Jadi kalian bisa turun Refine nya ya Kalau kalian gak pake protection ini Nanti kita coba deh ya Ketok ya gitu Apakah nanti bakal turun Dan kayak gimana Dan juga liat ya Rate nya itu kecil banget Gitu Rate nya parah banget disini ya 3 ke 4 aja cuma 40% Habis gitu 4 ke 5 itu 30% 5 ke 6 25 Nah ini ya Rate nya turun 5% 5% dan 5% itu kerasa banget guys ya Soalnya saya sempat ketok ya Kalau gak salah 4 ke 5 itu 20 kali itu gak naik-naik guys ya Jadi disini Buat refine nya sih Memang kehitung Pay to win banget sih Daripada game ROO ya Kalau kita banding sama ROO ROO refine nya mah gampang ya Gitu 15-20 mah Gak mikir lah gampang banget Refine nya gitu Nah refine ini sama kayak ROO X ya Kalau kita banding sama ROO X Sama-sama ROO X ya Jadi yuk kita coba Revenge aja disini Semuanya deh saya Revenge nya gitu Kalian bisa Lihat aja ya Sekeras apa buat Revenge nya guys Nah kita coba Revenge dulu Mungkin saya bakal Ratain ke 5 dulu deh ya Kayaknya ya Nah ini kita coba Ketok Oke naik Ini kita Ketok Oke gagal ya Oke gagal juga Gagal tuh ya guys ya Kalau beli lumayan mahal ya guys ya Batu-batu ini kalau beli lumayan mahal tuh Jadi kalian mending grinding aja sih Kayak saya 24 jam ya Itu lebih Lebih murah Gagal semua guys Gagal semua ya Nah naik Mantap Oh gagal Udah 4 semua nih Udah 4 semua guys ya Oke Baju masa gak ada baju yang Plus 5 sih Oke Kita perlu Baju plus 5 Satu bici guys Atau headgear Nice Nah Udah plus 5 Nanti kita bisa uji guys ya Oke Nanti disini kan ada Batu-batu ini juga Nanti saya coba beli deh Nice Plus 5 juga Oke nah Batu ini kan habis Nah kita coba beli guys ya Lihat harganya tuh Lumayan mahal Nah ini ya Ini harganya 5 Yang ini harganya 20 ya Memang harganya lebih mahal Yang Oredekon Karena ya memang buat damage ya Jadi lebih Lebih Kepake gitu guys Nah kita coba beli ini 10 20 30 Kita beli 30 ya Nah ayo kita coba ketok lagi Nah kita coba ya Ini ya 5 ke 6 5 ke 6 itu masih aman guys 5 ke 6 itu gak bakal rusak guys ya Nah kalian bisa baca disini Jadi under 5 ya Under 5 Jadi 5 dan juga 5 itu Dia protection level Nah itu gak bakal turun Nanti 10 juga protection level guys ya Itu gak bakal turun Nah tapi kalau udah 6 Itu bisa turun guys Kita coba ketok sini ya Oke gagal Nah batunya udah habis ya Nanti kita beli Kita coba ketok ini deh ya Semoga ke 6 Jadi ada contohnya 6 itu ada 2 biji Kayak gitu minimal ya Oke 6 udah ada 2 biji Nah kita coba ketok ya Apakah bisa ke 7 disini Atau turun Malahan ya Disini gagal itu Bisa gagal stop Atau gagal Langsung turun guys Oke Oh gagal turun ya Jadi disini gagal turun Bahkan gak ada stopnya Kita baca lagi disini Coba ya Protection level ya Refine high chance of failure ya Kita harus perlu Protection soon ya Memang susah sih buat refine ya Oke naik lagi Oh naik guys Plus 7 ya Mantep banget Wah butuhnya banyak banget ya 25 guys Butuhnya udah lumayan banyak 25 coy Gile Kita coba ketok lagi nih Kalau misalkan ini turun Kita langsung ketok ini guys ya Oke turun Plus 8 bro Plus 8 anjir Gila 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 Mantep banget Naik ya Plus 8 guys ya Apakah gitu triknya guys Kita harus turunin dulu Baru ketekin Apakah bisa ke plus 9 Cukup gak ya batunya ya Kita coba ketok ini lagi Oke Kalau misalkan gak naik ke Plus 6 yaudah ya Berarti ya Oke naik ke plus 6 ya Kita coba ketok ini lagi Misalkan ini turun Kita langsung lari kesini ya Nah sebelumnya Wah Batunya belum banyak banget ya Bentar sebelum itu Kita coba beli batu dulu deh Kalau gak cukup yaudah ya Apakah limitnya Cuman plus 8 doang nih Yang saya bisa nih 100 Wah gak cukup ya Jadi Kalau kalian cek disini Buat revendnya memang Separah itu guys ya Ini saya yakin Saya ini hoki banget ya Kalau saya gak hoki Saya yakin sih Gak bakal bisa Soalnya saya 4 ke 5 aja Kemarin 20 kali guys Saya lagi live itu ya Lagi live saya ketok 4 ke 5 itu 20 kali Gagal semua ya Ini kayaknya saya lagi hoki sih Bisa ke plus 8 guys ya Awal lagi plus 9 Plus 10 sih Kayaknya kalian wajib punya protection sih Ini wajib banget Kalian punya protection guys ya Wah Gimana dong Sebenernya sih kan kalian item-item Kayak gini Kayak rainbow diamond Ini kan kalian bisa Dapetin gratis sebenernya Kalian gak perlu top up ya Kalian tuh dapetnya Dari ghost rate ya Kalian bisa jual-jual equipment kek Jual apa kek Di sini kartu kek Itu kalian bisa jual dan laku Lihat ini Lihat ini ya Saya jual apa aja Lihat ya 40 120 120 120 120 Nah Kalian bisa ghost rate ya Di game ini ya Jadi sebenernya buat diamond sih Kalian gak perlu mikirin banget Kalau kalian misalkan Niat dikit Mau tuyul Mau nuyul Itu bisa banget sih Kalian dapetin rainbow ini Kalian gak perlu top up gitu ya Cuman Di sini ya ini Fitur ini kalian bisa manfaatin banget sih Buat Kalian Nah ini ya Tempat-tempat ini ya Soalnya kita mau gak mau Harus Harus pake batu blast ini guys Kalau kalian gak pake batu blast Lihat kejam banget ya Dari Berapa tadi 5 ke 6 6 langsung turun lagi Ya ke 5 guys ya Jadi memang serem banget sih Ah mending kita terusin ini Kita coba ya Ini kan plus 6 Kita perlu Sekitar 20 lagi ya Tuh 23 Oh turun lagi Langsung turun Kejam banget ya Jadi gagal turun guys Gak ada gagal Itu stop ya Iya gak sih Change failure ya Gagal langsung turun guys Saya berapa kali tadi kan 6 5 6 5 6 5 gitu ya Gak ada stop gitu Jadi ya Kejam banget sih Oh ya Apakah gear bisa pecah Kayaknya sih gak ya Kalau kita lihat dari Sini sih gak ada pecah Cuman turun aja ya Protect Refinement decrease Jadi Bukan pecah equipnya Tapi turun ya Tapi turunnya sih Parah banget sih guys ya Kalau Diketok Kalau gagal tuh Pasti turun sih Itu parah banget Jadi Gak ada stopnya gitu Maksudnya gagal yaudah Stuck gitu ya Bukannya turun Jadi begitu guys ya Ini review singkat ya Seputar Refine Dan seputar Seberapa pay to win Game ini ya Selain ini Progressnya apalagi bang Disini ada enhance Enhance sih Sebenernya gak terlalu Pay to win gimana Enhance itu Disini kalian tinggal Klik-klik aja sih guys ya Nah dan juga Item ini dapet dari mana bang Item ini kalian bisa dapet Dari grinding Nah ini kalian bisa cek ya Dari grinding itu Paling banyak ya Lalu Apalagi ya Disini Wah Oh iya Refine tuh perlu Zeni juga banyak ya guys ya 240.000 Sekali ketuk ya Zeni tuh juga banyak Abisin refine nih 80.000 Terus tadi Zeni saya tuh 2M guys Waduh Nah jadi itu ya Kalian bisa cek ya Itu kalian bisa ngira-ngira deh Seberapa pay to win juga Udah guys ya Kalau kalian misalkan mau main game ini Game ini bakal rilis nanti Masih agak lama ya Jadi sekitar 2 mingguan lagi Sekitar tanggal 30.31 Jadi Kalian bisa tunggu aja Dan pantengin channel saya terus Karena saya bakal buatin Video-video lagi ya Seputar Game ini guys ya Entah itu Review job lah Dan lain Buildnya juga Dan lain-lain dan tips-tips lagi ke depannya Sebelum game ini rilis Jadi kalian bisa Mampir aja Dan juga mungkin saya bakal live juga ya Live-nya tapi pake Di server Taiwan guys Jadi saya bakal live di server Taiwan juga Kalian bisa mampir ya Di live saya Jadi itu aja Makasih buat yang nonton Jangan lupa like dan subscribe Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Bye-bye